Halo semuanya kembali lagi di AJP Productions dan kali ini gue akan melakukan tutorial lagi tutorial Adobe After Effects cara membuat smooth text animation ini masih teksnya bisa jadi intro ya ini lumayan gampang caranya ya Oke kita langsung aja buka trifect Neo Project Neo dengan komposisi ganti nama jadi teks animation setelah itu sini pakai 1080 ya 30 frame rate aja background color warna putih bebas kan ikutin apa enggak sesuatu ke oke nah pertama-tama kita harus buat teks terlebih dahulu misalkan belum teksnya eh eh simpelnya misalkan gotham aja ya setelah itu gue mau ini jangan strike eh jangan apa enggak ya jangan apa enggak stroke kita mempunyai feel kita ini swap to feel nah sini gua pakai font dari gotham ketebalannya Ultra kita akan membuat ininya nih anchor pointnya di tengah cara gampang banget kita ke layer transform center anchor point kita klik Nah setelah itu kita akan membuat ininya di tengah tulisannya di tengah layer transform center in view Oke sudah seperti ini kita akan langsung membuat teks animasinya pertama kita buka dulu ini di bawah kita buka kita buka ya di sini ada tulisan animate kita mencet yang di sebelah kanannya setelah itu kita pencet yang opacity nah satu yang di at ini kita pencet properti kita pencet eh tracking nah setelah itu kita akan temannya kita akan majuin 10 detik ya eh 10 detik sorry 10 frame sini 10 setelah itu di range selector kita buka offset nih kita nyalain dulu ininya stopwatch yang ke stopwatch ini nih kita nyalain terus ini kita ke minus 100in terus kita maju ke satu detik setelah itu ini kita ke 100% ini nah oke selanjutnya kita buka yang advance shape yang kita ubah jadi ramp up ease high dan ease low nya kita ke 100% ini setelah itu kita ke scroll bawah opacity nya kita know in tracking amount nya kita ke 50 aja kalau udah seperti ini hasilnya seperti itu hasilnya nah jadi seperti itu hasilnya nah kita ke satu detik ya setelah itu kita pencet S di keyboard kita mencet ini ya baru pencet S kita nyalain scale nya kita ubah jadi 150 kita maju sampai ke detik kedua scale nya kita turun lagi jadi 100% lagi jadi baik semula kita lihat hasilnya seperti apa nah lihat pas di scale nya tuh nah ini masih-masih kayak gitu ya oke kita akan buat itu jadi lebih smooth kita select kedua keyframe nya klik kanan keyframe assistant ease ease atau F9 ya setelah itu udah di select nih dua-duanya kita ke graph editor pencet yang ini sudah di graph editor klik kanan edit speed graph nya kita nyalain kita checklistin nah kalau itu seperti ini kita select ininya yang di sebelah kanan kita kekiriin ya sebalik kiri kita makin kekiriin kita pojokin gini oke kita akan lihat hasilnya nah jadi lebih smooth ya jadi lebih smooth ya oke angka selanjutnya ini kita tutup dulu ya angka selanjutnya adalah kita akan loopy cat ini set control pasti ganti nah setelah itu gue akan gantiin nama jadi atas satu terus warnanya gue mau ganti jadi pink deh terus kita akan ke atasin ininya text nya feel nya kita ubah jadi stroke nah jadi seperti ini kalian bebas deh ah sorry mau ke atasin tau kemanain kek bebas itu terserah kalian seakan gua seperti seperti ini deh nah kalau dia seperti ini kita akan buat mask atau masking pokoknya mask dia menggunakan retanger tool cara gampang banget gampang kita select retanger tool terus kita buat kotak seperti ini nah otomatis dia akan ke buat masking gitu ya ke max gitu ya nah seperti ini ya setelah itu kita di keyboard mencet F nah ini max feather nya kita tambahin jadi 35 click ok ok terus kita mencet yang memaksa kita akan atur jarak ke terus yang atur yang memaksa juga nih pakai keyboard arrow ya berarti kita akan naikin lagi ininya masa kita turunin sedikit nah seperti ini oke selanjutnya kita akan membuat diatasnya lagi kita tinggal duplicate layer ini ctrl sd terus kita tarik ke atas nah seperti ini oke maksudnya kita buka lagi kita pencet kita atur lagi supaya cakep kita ke atasin lagi deh nah seperti ini ya kalau kurang bagus kalian ninggalin yang sendiri ya tidak harusnya gue tunggu kok oke selanjutnya gue akan ngebuat di bawahnya ini kan ada di atas nih gue akan buat buahnya kita copy paste yang di atas pertamanya atas yang kesatunya kita copy paste duplicate ctrl d sama terus ini gue bawahin dulu gue ganti nama dulu jadi bawah 1 terus ganti warna jadi lavender eh dan lavender orange orange terus kita kebawahin deh karena gini terus yang seluruh biasa ya mask masknya kita pindahin jadi kebawah gini nah seperti ini ya terus kita boot 1 lagi kita dikasih lagi ctrl sd lagi kita kebawahin lagi yang masih kita bawahin lagi nah kalau sudah akan jadi seperti ini tapi kok ada animasinya kita akan di lihat animasinya ya itu caranya di teks ya kita buka di animator kita di lihat lakukan sama keempatnya di teks animator kita di lihat teks animator kita di lihat nah oh iya saat itu terus itu keyframe keyframe kita bincang kita matiin u keyframe kita matiin u keyframe kita matiin u keyframe kita matiin keyframe kita matiin jadi ini peer belum ada animasi baru kayak gini doang Hai cip ini berpikir belum ada animasinya selanjutnya adalah kita akan buat animasinya awal gue kan buat mulai dari yang atas satu dulu ya nah di teks ini kita pencetnya animate sebelah kanannya tuh pencetnya posisi kita ke awalin dulu ininya temannya ya setelah itu di posisi kita tambahin tracking nah disini kita tambahin ininya keyframe nya kita kebawahin terus kita maju ke detik pertama kita ke 0-in kita munculin lah sup nanti kayak gitu dia dia akan muncul seperti itu kita lakukan hal yang sama buat nanti ketiga sisanya ya tapi ini belum selesai kita kesini dulu maju 20 frame di tracking amount kita nyalain terus kita maju ke detik kedua tracking amountnya kita ubah jadi 20 nah selanjutnya adalah kita akan membuat makanya semua jadi smooth kita selek yang posisi sendiri ya kita selek terus kita pencet F9 kalau udah F9 kita ke graph editor kita pencet kita ke kiriin kita mentokin ke pulang kiri ini juga ketemu makanya aku dengok kita kembali lagi ke pusang Tragi nya kita kita f9-in event assistant is is sini terus kini kita ketengahin ya kali ini yang sini ketengahin kali ini set set ini kita munculin lagi nah buka tengah ini kalau udah hasilnya jadi kayak gini nah oke Oke langkah selanjutnya adalah kita tutup animatornya kita copy kita paste ke sini nah terus ini kita buka yang teks animator disini kita ubah jadi g5 nah terus di graph editornya oke ini udah sama ya sip kita beli ke sini kita akan lihat nah it's good ya nah terus sama seperti yang atas satu dan atas dua kita copy paste aja sisanya tapi tapi kita pastinya nah di teks kita buka nah ini di frame pertamanya nih animator kita buka di posisinya nih kita ubah tersebut ya kita harus ke atasin kan depan karena karena dia di atas terus kita kebawahin karena maksa kan di bawah nah ini kita ke atasin biar dia nggak keliatan sesuatu nah speed seperti itu terus yang bawahnya juga do the same thing ini kita copy aja jadi dari yang atas yang kedua yang bawah dua kita paste teks animation kita pencet kita ke atasin Hai nah seperti ini terus kita atur deh timingnya nah seperti itu ya nah seperti itu ya oke selanjutnya kita akan klik file terus kita akan render ya sekian dari saya kurang lebihnya mohon maaf terima kasih telah menonton dan kita akan bertemu lagi di next video bye 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 bye